Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri menangkap 3 orang terduga teroris di lokasi terpisah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketiganya merupakan AAH, FAO, dan AZA, yang selama ini dikenal publik sebagai Ustadz. Bahkan salah satunya merupakan anggota Komisi Fatwa MUI. Tim Densus 88 Mabes Polri menangkap AAH di sebuah rumah di Kampung Sawah, Kelurahan Jati, Melati, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. AAH ditangkap saat tengah berada seorang diri di dalam rumah dan disaksikan Ketua RT setempat. Tim Densus 88 juga menyita sejumlah dokumen dalam dua kantong plastik. Menurut Ketua RT, AAH memiliki dua anak, dikenal baik dan bersosialisasi dengan tetangga. Warga mengenal AAH sebagai Ustadz dan dosen. Kalau untuk situ, kayaknya nggak ada ya. Dia nggak tahu persis karena memang saya juga tidak menanyakan, saya pikir apa-apa gitu ya. Cuma dia minta izin, saya terlalu dampingin untuk ada salah satu warga yang akan diperlukan untuk kita. Tak hanya AAH, Densus 88 juga menangkap dua terduga teroris lainnya di Kecamatan Jatiwarna dan Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Keduanya yaitu FAO dan AZA yang juga dikenal sebagai Ustadz dan Pendiri Yayasan Al-Islam. AZA bahkan merupakan salah satu anggota MUI Komisi Fatwa. Ketiganya ditangkap atas dugaan menampung Jomah Islamiyah. Sementara itu, pasca penangkapan ketiganya, tim kuasa hukum akan mendatangi Komnas HAM dan Komisi 3 DPR, serta melakukan audiensi dengan Kapolri. Pasalnya, pasca penangkapan, tim kuasa hukum tidak mengetahui keberadaan kliennya. Beliau mendirikan partai untuk menampung J.I. Auszubillah min saling. Ini yang sangat menyakitkan buat kita. Makanya saya sebagai salah satu ketua hukum dan HAM, itu akan melakukan langkah-langkah hukum terhadap pernyataan ini. Saya akan klarifikasi besok dan saya akan melakukan langkah-langkah hukum. Karena ini adalah suatu fitnah dan kuas. Saat diminta klarifikasi, Yayasan Al-Islam enggan memberikan keterangan kepada awak media. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AI News, Melapokan.